Tulang Bawang Pada tahun ini kebutuhan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK mencapai hampir 100 ton. Setiap hektare hanya mendapatkan jatah sebanyak 2 kuintal pupuk subsidi. Untuk menyiasati keterbatasan mendapatkan pupuk subsidi tersebut, para petani disarankan untuk memanfaatkan pupuk organik. Yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi itu kurang lebih sekitar 42 persen untuk mengsosialisasikan ke masyarakat, ke petani, agar menggunakan pupuk organik. Nah pupuk organik tentunya bisa dibuat oleh petani sendiri dan menggunakan limbah-limbah pertanian. Kelangkaan pupuk di Tulang Bawang rutin terjadi sekitar sebulan usai masa tanam padi. Sebagian besar petani sering mengeluhkan tidak kebagian pupuk subsidi meski pemerintah telah gembor-gembor menyatakan stok pupuk subsidi tersedia. Dan berikut data harga pupuk di Tulang Bawang. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Terima kasih telah menonton!